Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat subscriber sahabat YouTube semua jumpa lagi ya teman-teman di channel saya nah kali ini saya mau sahur pakai Indomie di perabis mi kuah serasa sebelah hot menyeltot nah ini guys mi kuah sebelah hot pedesnya menyeltot lah ini sangat penasaran guys gimana rasanya pedes enggaknya berarti kayaknya ini kayak mengah-mengah lengkap dengan kerupuknya oke capa subscriber kali ini kita masak Indomie mi kuah rasa sebelahnya untuk sahur kita tunggu sampai matang ya tips cara cara masak mie instan berarti ketika airnya mendidih kita buangnya airnya ya jadi kita pakai air yang bersih lagi kita matikan kompornya kita tiriskan minyak biar air yang ini kita ganti air yang bagus ya nah ini guys airnya udah saya buang sekarang kita tambahkan air yang bersih sampai mendidih setelah itu kita tambahkan bumbu-bumbunya inilah tips dari saya kita ketika kita masak mie instan lebih fresh oke kita tunggu sampai mendidih setelah itu bumbunya kita masukkan semuanya oke nah ini guys ini sudah mendidih ya kita aduk minyak sudah matang ya setelah itu kita masukkan telur nah ini guys telurnya sudah kita masak kita aduk terlahan-lahan biar kuningnya nggak percaya oke setelah itu kita tambahkan bumbunya langsung ya kita masukkan bumbunya nah ini guys Hai ini namanya sambalnya ke suci weh sahabat-sahabat sabar-sahabat-sahabat-sahabat rasa sebelah kita siap langsung kita sikat ya sahabat-sahabat oke 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 rasa sebelah siap oke kita makan kita berdua dulu oke berdua dimulai sudah selesai langsung kita sikat ya mantap pedesnya rasanya terasa ya mulai gua su si selamat menikmati 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 selamat menikmati